Di early mungkin gak berasa 5% tapi mid late gamenya sangat-sangat berasa sekali. Oke dan ini dia game kedua jadi MPL Arena. Berikan sepakat kalian let's go. Yes dan kita masuk di game yang kedua. Alter Ego vs Evos Legends. Sabar, 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 sabar ya. Bu. Sabar, relax, tenang, santuy oke. Sabar semua. Ke game yang kedua. Luar biasa ya. Satu-satu sosok yang ditunggu-tunggu juga ya. Sama semua yang ada di live stream dan juga di MPL Arena. Dan ya kita back to the game di game yang kedua. Satu poin dipegang oleh Evos Legends untuk di game yang pertama dan Alter Ego. Mereka sudah membuktikan di game yang kedua agar match ini bisa masuk ke game yang ketiga. Ya ini bakal panjang sama kalau Alter Ego mau membuangkan sampai game yang ketiga. Ya dan terlihat ya. Sudah ada pergerakan juga untuk kontes di area Lutu Honor pertama. Berhasil didapatkan oleh Evos Legends sana. Tapi gangguan yang dimiliki sama Evos Legends. Ini yang tadi sempat dilihat sudah ya Omnya. Di menit-menit awal sebenernya ada gangguan ke area jungle dari Evos Legends. Tapi itu belum terlalu berarti nih untuk tas. Ya. Dan bahkan dari genkingannya harus kita perhatikan juga. Kemana dimosokkan bergerak ya. Uset. Weh 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 weh. Hati-hati. Hampir Selly Boy ya. Ketika ada knockout strike dan di bagian bawah. Oke di tempatnya perbedaan dreams nya. Berhasil dengan satu light nipple yang dimiliki. Pergi dari area tersebut dan bronze level 3 duluan. Bronze level 3 duluan. Tapi ya sekarang Nino pun sudah mulai catch up. Dimana untuk kali ini pergerakan dari trio mid lane nya Evos Legends. Terlihat sudah buang memberikan back up-an juga ke sisi tampingnya. Karena Flavie VS Pai di bagian atas never ending fight. Yang membuat ya Pai mau gak mau harus bisa lebih santai lagi. Karena yang dihadapi adalah Masha. Hero yang punya 3 bar HP. Iya. Hero yang tebel ya. Dan memang butuh begitu banyak sword of diamonds. Yang tidak dimiliki sebenarnya. Oleh Arlo tadi untuk di top lane nya. Oke. Ini antara Rashi nya juga Udil bekerja sama bagus banget ya. Oh gila sampai di. Mereka tenganannya boleh boleh loh. Iya karena. Itu bakal susah sih buat kabur dari papa yang dikeluarkan. Tapi untuk kali ini turtle yang pertama. Oke itu dia. Ada Rashi ada Suri. Boleh ada juga Pai yang memang sudah bekerja sama. Berada di area dari turtle. Tapi turtle nya ke reset lagi. Di reset terlebih dahulu. Dan mau gak mau ya ini harus main lebih secure lagi. Sambil menunggu tas yang sekarang. Fokus ya untuk mendapatkan buff nya terlebih dahulu. Dan setidaknya dengan buff dan juga lava golem yang diambil. Ini akan level 5. Membuat chance dari retribusi nya. Jauh lebih besar dibandingkan seri bo yang masih di level 4 nya. Iya tapi. Kita juga tau kan. Evos Legends tim yang sering melepaskan turtle yang pertama. Kalau memang mereka gak melihat. Oke lah ada aja potensi mereka bisa menang disana ya. Ngapain mereka harus fight. Di tempat yang mereka bisa kalah. Ya itu biasanya menjadi objek yang ditinggalkan ya. Untuk turtle pertama terutama. Tapi sepertinya set up sudah dipersiapkan oleh Evos Legends. Mampu ke Alter Ego mendapatkan objeknya turtle yang pertama. Oke. Kelami. Sudah siap untuk maju. Dan juga memberikan gangguan. Setidaknya bisa memecah konsentrasi. Dari beberapa pemain yang memiliki Noel Terigo. Tapi Ijume udah hadir pula di area tersebut. Ada tas. Yang siap. Untuk langsung menghajar siapa pun ada di area tersebut. Tapi Alter Ego udah langsung dikeluarkan pula. Tapi Sardunya belum menjadi milik siapapun. Pertempuran kembali terjadi. Tapi Selly Boy sedikit lagi. Selly Boy. Selly Boy selamat dari area tersebut. Wow itu satu hit terakhir yang bisa men-tackle Selly Boy. Tapi di waktu yang terpat. Divine Swordsnya membuat Oslay. Dan bahkan mendapatkan Klavy sebagai point kill kedua dari Alter Ego. Ya dan bahkan merasa juga dipukul mundur yang cukup jauh. Karena dia mencoba untuk membantu teman-teman yang lain. Tapi ternyata karena memang harus tumbang. Ya mau gak mau. Reset positioning untuk brunch juga. Dan bahkan sampai di belakang loh. Di rumput belakang dari Tartia. Tartia. Turtle ini panjang banget ya. Turtle di menit yang kedua masih bertahan sampai dengan hampir menit yang keempat. Iya loh ini 2 main banget. Tapi udah sama-sama level 6. Harusnya kedua belah jungler. Dari 3-5-5 terlihat tapi berhasil. Wow wow wow. Dibajar sepanjang konek. Tapi Selly Boy. Selly Boy. Satu turtle. Satu jungler. Cuan. Cuan. Iya itu small mistake sih yang harusnya. Sebenernya dengan ngeliat 3 player. Terutama dirinya kajak. Yang ada di bagian depan. Bakal bisa untuk menangkap dirinya. Waduh waduh. Hizume hampir aja kenal. Hampir aja. Hampir aja. Menjadi player yang terpikup oleh Tyrants Revenge-nya Rassi. Tapi untuk kali ini. Evo Slay Judge. Mereka lebih secure. Lebih pemperkuat lagi. Jungle yang mereka milikin. Dan dari segi item. By Dunia Gameshow. Ya apalagi taas dengan satu Hunter Strike tadi ya. Jelasnya dia punya penetration yang sangat-sangat dalam. Dan mengarah ke Selly Boy yang memang tidak memiliki item defense. Dan belum memiliki juga heart guard. Yang bisa dimainkan oleh Angela. Angela. Akan build ke Damage Item. Angela dari video lah. Sedangkan untuk Arnoldnya juga dengan Damage Item seharusnya nanti. Ini. Paya nya pede banget ya. Iya. Karena dia punya Vengeance kan. Dia bakal bisa change life dari sana. Dan dia bakal sustain juga dengan Tank Emblem yang dipakai. Ya. Dan terlihat ya dari Talent Predictions. By Samsung Galaxy S23 Sense 5G. Dimana? Dua nama. Dan untuk Alter Ego. Dan empat lainnya. Dari para Chester. Gak ada Iphone Legends. Wah, wah, wah. Dipahin Jaspain. Coba lihat Rahasi nya. Rahasi gagal. Untuk bisa menjepit ke satu target. Tapi langsung ditampal saja punggung Selly Boy. Dengan hard cut di dalam tubuhnya. Masih berhasil kabur. Dari area tersebut. Wow. Inisiasi Ternace yang gagal. Tadi oleh Rahasi. Yang bahkan membuat dirinya kehilangan. Klikan dan langsung terpanis begitu cepatnya. Waduh. Mau dihilangin aja nih. Alter Tarot nya. Tapi Selly Boy satu. Terakhirnya Selly Boy masih berhasil pergi dari satu menang. Udil. Udil. Akankah dirinya pinta selamakan The Thorn. Tepat memori pun tidak dikeluarkan. Dan hilang. Ya, itu memori yang buruk tadi ya. Dengan full stack tadi ke arah tubuh dari Udil. Yang dimaksimalkan oleh Brandon. Langsung mengeliminasi kembali mid laner dari Alter Ego. Dan kita lihat tadi bener-bener bagus banget timing dari Selly Boy untuk bisa menghindari mautnya di bagian mid lane. Tapi Tartle yang kedua perset dari Samsung Galaxy S dari Series 5G muncul di bagian bawah. Ya, dan setup untuk Evo's Legends ini sudah mulai berjalan. Mungkin sesuai dengan skenario mereka kembali ya. Karena Dreams dengan satu Define Judgment. Kalau di belakang itu ada double jab atau bahkan dekat satu knock-off strike. Dan itu sudah lebih daripada cukup untuk bisa menembakkan hero-hero series. Waduh Define Judgment lagi dong. Satu orang ini akan kediampir hasil selamakan narasinya langsung. Walaupun sempat. Ada Tyrone yang langsung dikeluarkan tapi ternyata dari ke Altar nya. Tapi setidaknya ada satu Tartle yang bisa diamanakan oleh Selly Boy. Dan Selly Boy pun pergi ke area yang berbeda. Ya, itu timingnya tepat banget ketika tadi. Tas ada Efekel Altar yang membuat dirinya gak bisa melakukan retribute chase. Dan langsung tercuri. Tartle yang kedua di tangan Selly Boy. Tapi kita bergerak ke bagian top lane sana. Ada 1v1 situation antara Selly Boy dan juga Fluffy. Yang sepertinya bakal cukup susah sih untuk bisa mengikis HP dari Fluffy. Apalagi dengan kartu yang baru selesai juga. Eh, buset, 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 buset. Tempe sopletnya, hei. Sedikit lagi dan Fluffy. Fluffy menyerang psikologis. Menyerang psikologis dengan trigger mental yang dia lakukan tadi ya. Ke arah Selly Boy. Tapi di area reverse sana Brunch yang sudah melakukan inisiasi jungle. Ke area level Golem yang dimiliki oleh Alter Ego. Membuat Alter Ego regroup. Dengan 3 men's line-nya. Ada di bagian bawah sana. Cal untuk memasakkan Alter Teret di bagian bottom lane. Ya, dan makanya ini hanya untuk mengusir mundur saja sih sebenarnya. Karena kita gak melihat adanya minion yang bakal menabrak. Untuk bisa menabatkan bottom teretnya. Tapi kalau memang setup akan terjadi. Ini pastinya akan seru. Karena perbedaannya jelas banget. Ini mid laner lawan X-Men Laner yang bakal dimainkan oleh Alter Ego. Ya, dan itu bakal susah sih. Karena nanti yang ada di area jauhnya itu pasti bakal Fluffy. Dan ya Fluffy dengan Masha-nya ini gak bakal bisa di kalahkan harusnya. Dengan link dari Selly Boy. Dan Alter Teret berhasil diancurkan di bagian bawah untuk Alter Ego setidaknya ada objektif. Dari target yang mereka dapatkan. Dari target-nya terkena final slice lalu. Ada satu target-nya lagi tapi ke Altar. Sudah masuk pula. Sementara untuk Dino yang di bagian belakang. Udah ada hasil Tuhan yang masuk dalam tubuhnya tapi Selly Boy berhasil langsung dihilangkan. Bahkan untuk kali ini. Tasnya langsung dikejaran. Bisa-bisa tapi painnya masih gagal. Untuk bisa menambahkan. Langsung ke arah tas. Tasnya berhasil kabur. Bahkan untuk sekarang. Ada semua kejumpan pacar yang langsung dikeluarkan oleh Bransi area tersebut hingga membulat. Dan wow. Coral Seals Break yang sangat-sangat bagus dan timing yang tepat sekali digunakan oleh Bransi. Membuat semua player dari Evol's Legends selamat bahkan. Untuk bisa menghindari inisiasi engage yang tadi dilakukan oleh Rasi. Besar dengan Cherry Boy yang langsung ter-instant pick off oleh Divine Judgment nya kajah. Ya tapi. Kita jangan melupakan bahwa 4-1 yang di mainkan oleh Evol's Legends kembali berjalan mulus. Fluffy tidak ikut di dalam teamfightnya. Tapi Evol's mereka tidak kehilangan siapapun ketika ada teamfight besar yang terjadi di bottom lane. Ya itu benar-benar timingnya tepat banget sih. Dan terutama Divine Judgment yang belum di pop up tadi. Sebelum kehadiran Cherry Boy ini yang membuat Cherry Boy yang sudah terlalu dalam bisa langsung dihukum oleh Evol's Legends. Tapi untuk Lord yang pertama di bagian bawah. Ditarik lagi dong Divine Judgment nya dan Pai. Bagilah pula tapi pergerakan di mana tadi terakhir. Terakhir langsung dikeluarkan bagi itu saja dan Tino nya langsung diusir muda di mana untuk perlapinya. Langsung aja Bransi itu bisa berlapakan Tino di bagian belakang. Tapi Trimcia masih berputar-putar CD area tersebut bakal sekarang Razi. Dan juga Odil hanya bisa melihat dari kejauhan tanpa bisa merubah keadaan. Tanpa bisa merubah keadaan. Dan tiga player dari Alter Ego berhasil dipunis. Setelah dengan Lord yang pertama ini akan membuat keuntungan. Goal gap yang semakin jauh lagi untuk Evol's Legends. Terlihat di angka hampir 5.000 goal. Dan ini akan dimaksimalkan dengan Tyrant Defense di bagian tengah sana. Yap hanya ada Tyrant Defense tidak ada Tyrant Rance dan Hijume melenggang bebas. Dan bahkan Fluffy tadi hendak untuk memotong ke belakangnya tapi masih di Rance juga. Tapi sejauh ini memang Evol's Legends mereka cukup memegang kendali dari sisi mapping. Di mana mereka bisa mengisi posisi-posisi kosong yang berada di dalam map. Dan bahkan mereka lah yang mengunjungi map dari Alter Ego sendiri. Dari Fluffy nya 4-1 tadi di top lane sekarang dia sudah ada di bottom lane. Dan bahkan dengan keunggulan satu Lord seperti ini. Evol's Legends mereka akan memainkan 3 lane push. Ya ini 3 lane push yang bakal susah buat dihindarin sih. Karena dari Alter Ego mereka gak bawa high ground defense. Mereka bawa mid lane Angel lah yang itu bakal cukup susah juga untuk disama bendung. Semua wave minion yang masuk. Dan kalian semua yang pengen lebih hemat dan langsung dapatin kuota 3GB. Beli item dan voucher Mobile Legends paket rakam sel di dunia game. Lord bergerak di area atas. Di area dari top best turret nya. Sementara sekarang. Lord pun udah ditembakin begitu saja tanpa adanya impact yang benar-benar tercipta. Ya tanpa adanya impact yang benar-benar tercipta. Karena lagi-lagi Dreams masih belum mendapatkan momennya dengan flicker Divine Judgment. Dan menurut aku ini inisiasi dari Evol's Legends bakal dibuka kembali oleh Dreams. Yang selalu siapapun player yang kena pick off. Dengan Divine Judgment nya itu bisa langsung dihilangkan oleh Evol's Legends. Iya dan makanya split push yang sedang diusahakan juga ya untuk Alter Ego. Tapi seratus ini akan sangat-sangat sulit sekali. Karena dari wave management yang sedang berjalan juga. Evol's Legends mereka tetap memegang kendali untuk 3 line push nya. Dan sebenernya kita sedang menunggu kapan Dreams akan membuat satu inisiasi dengan Conceal dan juga Divine Judgment. Iya Conceal dan juga Divine Judgment. Karena itu adalah penggerak nantinya untuk agresi dari Evol's Legends di menit ke-12. Tapi untuk kali ini Fluffy yang coba untuk men-secure Inner Turret di bagian bawah. Oleh seorang Masha yang benar-benar cepat banget bisa untuk meltdown objektif tarut terakhir di area Inner Turret. Milik Alter Ego. Ya dan bahkan ini sudah habis semuanya. Inner, Alter sudah selesai juga untuk Alter Ego dan Lord yang akan keluar. Ini bisa menjadi faktor penentu juga. Dan sebelum kita melihat Lord nya kita akan mengintip untuk item build nya. Dari kedua jungler nya. Wow, oke ada satu Bloodlust X dipegang oleh Taz. Jadi masih ada spek juga meskipun dia membawakan killing spree disana. Dan ada Brute Force Breast Plot. Jadi ada defense item dengan mengandalkan 2 item penetration. Hunter Strike bersama dengan Melvin Roar. Dan bahkan dia punya 1 Steal Act. Sedangkan dari Link, yes main attack speed. Dan kita melihat dia sedang menunggu juga untuk access battle. Jadi mungkin memang punya damage yang besar tapi tidak akan se-tanky dan sustain dari Taz. Ya gak akan se-tanky dan sustain dari Taz. Karena balik lagi ya Taz ini unggulnya hampir di atas 3000 gold. Dan itu membuat 1 item harusnya lebih banyak dimiliki oleh Taz. Tapi untuk kali ini di Lord. Yang kedua, mampukah Alter Ego mendapatkan magical moment nya untuk bisa. Setidaknya mencuri Lord dari Evo's Legends. Yap, dan Lord harusnya akan menjadi milik dari Evo's Legends tanpa adanya gangguan yang begitu berarti. Dan Alter Ego dalam ancaman pula. Wah ini akan menjadi Lord yang cukup susah ya. Karena lagi-lagi Alter Ego mereka gak bawa hero high ground. Mereka cuman akan membuat Nino saja. Nantinya bisa memberikan Bennett Stress ataupun Nibiru Space Change untuk bisa clearing minion. Pada saat sebuah wave minion nya bergerak ke dalam base turret dari Alter Ego. Dan aku punya feeling nih dengan Lord yang kedua. Evo's Legends punya charge untuk bisa menghancurkan semua base turret dari Alter Ego. Ya kalau mungkin untuk mencabut base nya kemungkinan ya. Karena ini Lord yang punya charge juga mid base turret. 90% akan hilang sebentar lagi. Nih tinggal, nah yang ditabrak, di charge. Hilanglah sudah ada satu di Pajasport. Pabuan sebuah kejutan di mana Pajan berhasil-hasil dilakukan tapi kok atas langsung dibuat. Tak begitu saja Dino nya mencoba untuk bisa mempertahankan diri. Dimana dirinya masih bisa selama masuk ke dalam satu base utama yang dia milikin. Tapi Dino hanya memiliki sedikit lagi epitelisan tapi base turret nya. Sudah hilang di bagian atas dan juga di bagian tengah. Wow wave minion akan masuk, akan ada serangan selanjutnya. Wow inisiasi flicker di Pajan yang sangat bagus membuat Pajan tertake down. Tapi untuk kali ini masih ada super wave minion yang bisa menunjang semua pressure di area base dari Alter Ego. Mampukah mereka bertahan sambil menunggu Pajan yang akan segera hadir di satu detik lagi. Oke branch nya berfokus di bagian bawah satu base turret akan mereka hilangkan dan gundul sudah. Tidak akan ada reboisasi untuk kali ini. Tidak akan ada penghijauan untuk dari masing-masing pertahanannya. Karena inilah yang harus mereka terima. Ya inilah konsekuensi yang harus Alter Ego terima. Dan yang tadi seperti yang aku bilang. Dimana dengan Lord yang kedua yang didapatkan oleh Evo's Legends itu mereka bisa untuk mendapatkan semua base turret dari Alter Ego. Karena cukup susah untuk bisa ngebendung pressure dari Evo's Legends. Alter Ego PR nya cukup banyak. Mereka harus bisa menghindari flicker divanjancement dari Kaja, dari Dreams. Dan gak hanya itu Fluffy keberadaannya gak boleh dihiraukan. Karena lagi-lagi Fluffy di menit ke-14 ini dengan snowball yang dia milikin dari tadi. Item yang dia memiliki udah bisa memungkinkan Thunderclap bisa men-take down black liner dari Alter Ego. Oh iya dan untuk gold nya disini task branch nya ini sudah oke banget. Waduh link nya ditabrak dan link pun harus pulang. Ini Fluffy loh. Oh iya. Ini hanya Fluffy dengan maskanya. Belum yang lain nih. Belum yang lain. Belum yang lain betul. Dan ya secara damager juga ini jelasnya Evo's Legends. Mereka punya damager yang sangat-sangat dalam. Karena secara damager jadi dari levelnya juga sudah sangat-sangat unggul sekali. Dan Alter Ego. Mereka kalaupun mereka bisa set up. Ada satu set up yang manis dari Alter Ego. Mereka belum tentu punya damager yang cukup. Iya mereka belum tentu punya damager yang cukup lagi-lagi. Ya mereka gak mendapatkan snowball nya untuk di area early game. Dan sekarang gap gold di angka 10 ribu. Dan itu akan jadi hal yang cukup repot kan. Mau kabur armornya tadi langsung. Di caker gitu. Jatuh tangannya jatuh. Jatuh langsung. Oke. Ivo's Legends kembali dengan set up mereka juga. Karena sempat di menunggu ya untuk next lord. Ini adalah lordnya ke tiga nantinya. Alter Ego memang mereka bisa konten. Mereka bisa maju nabrak juga. Tapi ya mereka harus mempertimbangkan apakah mereka punya damager yang cukup sekali lagi. Hei. Ada conceal yang sudah dikeluarkan hampir saja. Andai tadi tidak conceal. Final slash bisa loh. Final slash bisa connect. Tapi ada beberapa player. Coba lihat. Fluffy nya langsung terkena impact. Dari satu. Final slash. Dan lord. Jadi milik lagi. Yup. Lord yang ketiga ya tadi. Tanpa kontes sama sekali memang. Karena begitu mau di deketin ternyata evos nya mereka juga jauh lebih sigap. Mereka sudah nempetin satu hero. Untuk melihat pergerakan dari alter ego. Satu agen disitu ya. Satu agen. Dan lihat gak tadi. Seliboy itu udah gak ada HP nya. Terkena thunderclap. Yang diberikan oleh Fluffy. Di area orange buff pit. Itu yang membuat Seliboy pun gak mau. Untuk coba melakukan kontes. Karena ya lagi-lagi harus bisa menghindari defense judgment dari dreams. Salah satu skill yang bisa membuat Seliboy ditangkap dengan mudah. Dan bahkan tuh kali ini. Uh. Hampir aja ya. Hampir aja ditarik. Dari satu dinding yang bisa menyelamatkan pergerakan dari Link. Tapi lord. Sudah hadir. Lord siap membantu untuk evos legend. Masih sudah mendapatkan kemenangan 2-0. Waktunya para caster juga mengaktifkan in fire. Dimana sekarang di main judgment. Rasinya. Dan depan pemori keluarkan di portal. Udah boleh pecah. Tapi sekarang dia langsung aja mulai lompat lagi. Dengan satu element. Dan juga Tyronella connect. Tapi Rasinya tidak mendapatkan apapun. Karena tempatnya berbeda. Ada satu keadaan langsung dikeluarkan. Dan juga pelapinya mencabut untuk mudah. Dan juga selamat di area tersebut. Tapi Seliboy. Mencabut itu bisa podo kebaikan belakang. Pada selanjutnya. Mereka ada beberapa player. Dan juga Seliboy. Masih bertahap di area tersebut. WON. Pajar lejap. Beratnya pun dihilang. Tapi Seliboy. Seliboy. Dan itu menjadi satu player terakhir dari altering god. Dan terwipe out lah sudah. EVOS Legends 2-0.